Intro Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Saya berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja Meskipun hari-hari ini kita dalam keadaan yang tidak biasa Tidak normal seperti biasanya Dimana kita harus physical distancing, kita harus jaga jarak Kita keluar harus dengan berbagai macam perlengkapan Untuk bisa tetap aman dan sebagainya Dimana juga aktivitas kita juga sangat terbatas hari-hari ini Yang juga akhirnya banyak area dalam kehidupan kita juga kena dampaknya Kita harus sekolah dari rumah, belajar dari rumah Kita harus bekerja dari rumah Dan kita banyak hal yang berubah, hal yang baru Yang mungkin kita alami hari-hari ini Dan saya percaya dalam hal-hal seperti ini, hal yang baru Dalam kesulitan yang baru ini Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita semua Dan kita bisa melihat di berbagai media dalam keadaan yang sulit seperti ini Banyak membuat kita menjadi sadar akan betapa rapuhnya kita manusia ini tanpa Tuhan Dan saya melihat di media juga begitu banyak orang yang kembali kepada Tuhan Mereka berdoa meminta pertolongan sama Tuhan Mereka memuji bersama-sama kepada Tuhan Mereka menyembah Tuhan Dan bahkan ada solidaritas yang tumbuh diantara sesama mereka Mereka menjadi peduli Sesama mereka menjadi peduli sama orang-orang sekitar Mereka bahkan kepada mereka yang tidak mereka kenal Itu sungguh sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi Pada keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini Sehingga Membuat seseorang Punya urgency Untuk kembali kepada Tuhan Punya sebuah dorongan Yang Membutuhkan Atau urgency Bahwa mereka ini butuh Tuhan Hanya bisa menaruh harapannya kepada Tuhan Karena mereka sadar akan sesuatu Bahwa apa yang mereka miliki hari-hari ini Tidak begitu berarti Ya uang yang banyak Mungkin Tidak begitu berarti hari-hari ini Ya usaha Pekerjaan Juga tidak begitu berarti hari-hari ini Dan semua harus shut down Untuk sementara Harus diam di rumah untuk sementara Ya Oleh karena itu Merasa perlu Kembali untuk Kepada Kepada Tuhan Ada dorongan yang kuat Bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan Karena usaha mereka Udah gak bisa bikin apa-apa lagi Untuk Menolong Mereka sendiri Dan Keadaan tersebut adalah sesuatu yang sangat baik Menyadarkan pentingnya kehadiran Tuhan Mengasih Tuhan Dan mengasih sesama Namun saya percaya Badai ini Juga akan berlalu Pasti akan ada Momen dimana kita semua akan kembali Seperti biasa Menjalankan aktivitas Seperti biasa Tidak lagi ada Social distancing Tidak ada jarak Aktivitas bisa kembali normal Seperti sedia kalah Bekerja seperti biasa Sekolah seperti biasa Dan keadaan Kembali menjadi normal Nah pesan saya kali ini mungkin Saat hari ini Kita disadarkan Dengan sebuah Urgency Bahwa kita ini butuh Tuhan Dalam keadaan-keadaan yang mendesak Seperti Ini Baiklah Apa yang terjadi ini Tidak hanya untuk sementara waktu Bukan karena kita takut dan khawatir Tetapi Ini adalah sesuatu yang Benar-benar kita sadari Untuk bisa jadi gaya hidup kita Sepanjang kehidupan kita Karena semua akan kembali normal Tantangannya adalah Ketika semua keadaan menjadi baik Tantangannya adalah Kita Menjadi Lebih mudah Untuk kembali Mengandalkan diri sendiri Lupa sama Tuhan Dan bahkan kita Tidak perlu Pertolongan Tuhan Oleh karena itu Saya diingatkan dari Matius 24 T37-39 Yang berkata Sebab Sebagaimana halnya pada zamanmu Demikian pula Halnya kelak Pada kedatangan anak manusia Sebab sebagaimana mereka pada zaman Sebelum air bah Itu Makan dan minum Kawin dan mengawinkan Sampai kepada hari Nuh Masuk ke dalam bah terang Dan mereka tidak tahu akan sesuatu Sebelum air bah itu datang Dan melenyapkan mereka Semua Demikian pula Halnya kelak Pada kedatangan Anak manusia Ini adalah gambaran Dimana pada zaman Nuh pun Mereka Hidup dalam keadaan yang sangat normal Tidak ada sesuatu yang terjadi Tidak ada Urgency Untuk Meminta pertolongan Pada Tuhan Yang mereka Makan dan minum Kawin dan mengawinkan Seperti biasa Dan Mereka tidak tahu Bahwa sesuatu akan terjadi Yang akan Melenyapkan mereka Yang tidak Mengandalkan Tuhan Yang tidak menaruh hatinya Kepada Tuhan Oleh karena itu pesan saya adalah Di ayat berikutnya Di ayat 42 Mengatakan Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Pada hari mana Tuhanmu datang Yang pertama Berjaga-jagalah Dalam bahasa Inggrisnya adalah Stay awake Tetaplah sadar Tetaplah bangun Ya harus tetap sadar Hal ini Hal-hal yang disadarkan Selama kondisi Hari ini Sadar Tuhan Berdoa Berharap Jadi mengandalkan Tuhan Jadi mengasihi Tuhan Jadi peduli Sama Sesama yang lain Menjaga semua itu Saat badai ini Telah berlalu Ketika semua Kembali menjadi normal Tetaplah Melakukannya Jangan sampai Keadaan yang baik Keadaan yang lebih baik Justru Menghilangkan sesuatu Yang baik Yang saat ini Sudah kita lakukan Kepada Tuhan kita Dan kepada Sesama kita Yang kedua Ada di ayat 44 Sebab itu Hendaklah kamu juga Siap sedia Karena anak manusia Datang pada saat Yang tidak kamu duga Yang poin kedua Adalah bersiap Sedialah Must be ready Kita ini harus Siap Dalam keadaan Urgent Seperti ini Saya rasa Bapak dan Ibu Termasuk saya Pribadi juga Banyak dari kita Dan banyak orang Menjadi bersiap Sedia Ketika kita mendengar Akan ada PSBB Kita akan mendengar Akan ada Physical distancing Ada lockdown Dan sebagainya Kita Otomatis Mengambil langkah Untuk bersiap-siap Untuk berjaga-jaga Siap ini Siap itu Stok ini mungkin Stok itu Kita Mengambil Sebuah tindakan Untuk Precaution Untuk berjaga-jaga Akan apa yang Bisa terjadi Di masa yang akan datang Nah Baiklah Secara rohani pun Kita melakukan Hal yang sama Melakukan tindakan Yang sama Yaitu Bersiap-siap Bersiap Sedia Sebagai mempelai Kristus Memastikan kita ini Siap menjadi Mempelainya Seperti layaknya Pengantin yang siap-siap Mau masuk ke dalam Acara Pengantinan Atau acara Nikahan Pakai Waktu-waktu yang ada Saat ini Untuk evaluasi Diri Apakah masih ada Hal-hal yang belum Siap Atau perlu Disiapkan Lebih lagi Atau perlu Diperbaiki Mari kita benahi Semua itu Dalam Masa-masa Waktu yang ada Dan sementara Kita memiliki Waktu yang Sari Pergunakanlah Untuk Mengevakuasi Diri Untuk bersiap-siap Karena kita Tidak tahu Kapan Kristus datang Yang kedua kali Oleh itu Berjaga-jagalah Dan Bersiap Sedial Semoga Bapak Ibu Dalam waktu-waktu Yang ada ini Terus bisa Melanjutkan Apa yang sudah Dibangun Selama masa-masa Urgensi ini Terus Bapak Ibu Bawa Pada masa-masa Yang baik Yang akan datang Setelah masa ini Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih